Nah gimana-gimana Pak? Ya masukur-mukur gimana? Jalan-jalan terus semua? Ini ada pemusahaan kejiwaan yang kita lakukan Ini ada pemusahaan kejiwaan yang kita lakukan Ini ada pemusahaan kejiwaan Kalau memang kita butuh Terus, jalan-jalan Sekologi Ini kita ada penyesalan tersendiri Ente, ibu muda tersangka kasus pelecehan seksual 17 anak di Jambi Menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi Hal itu diungkap oleh Kabit Pelayanan Medis RSJD Provinsi Jambi, Jakaria Dikutip dari Tribun Jambi.com Jakaria menjelaskan bahwa Ente akan ditangani langsung oleh dokter spesialis kejiwaan Ente juga akan menjalani observasi minimal 14 hari Dan pihak rumah sakit juga akan menghadirkan psikolog Diketahui sebelumnya, Ente ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual 17 anak di bawah umur AF, suami Ente mengaku tidak menyangka istrinya melakukan pelecehan tersebut kepada anak-anak AF juga mengungkap adanya perilaku yang menyimpang dari sang istri hingga nekat menyayat tangannya sendiri Hasilnya nanti setelah kita lakukan observasi ya Melibatkan berapa dokter ya Pak? Ya kita belum tahu karena ini baru-baru awal Kita nanti sesuai dengan perkembangannya saja Berapa lama? 14 hari, 14 hari Mulai hari ini ya Pak? Ya, karena masuknya hari ini ya kita mulai hari ini gitu Yang jelas kita masukkan dulu ke ruangan observasi Nanti kita koordinasikan dengan dokter pembuksa Sehingga apa yang dilakukan nanti dengan dokter itu Itu privasinya dokter gak bisa kita tuangkan disini, kita sampaikan disini Ya Ya Ini pasal ya? Ya kan Ijen mas Kepala bidang layanan medis Ijen mas Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih